Halo Gepretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gepretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonagi Indonesia Yang selalu menginformasikan harga pada bawang merah di setiap harinya Dari mulai informasi pada harga bawang merah sayur dari petani Terus harga untuk masuk ke lapak-lapak pasar atau harga pasokan pada bawang merah Maupun pada kondisi untuk harga eceran dan harga penih Atau harga bibit bawang merah yang selalu kita informasikan setiap hari Jadi biar nanti untuk kedepannya langsung tahu pada kondisi untuk naik turunnya harga Karena di setiap hari kita selalu memberikan informasinya Bisa langsung di subscribe dulu channel Youtube Sonagi Indonesia Kemudian mengenai informasi serta pada kondisi harga bawang merah untuk awal bulan Maret ini Yang mana untuk harga bawang merah sayur dari para petani pada tanggal 1 Maret 2024 Pada informasi harga untuk bawang merah hari ini yang cukup berubah-ubah untuk setiap harinya Seperti pada kondisi harga bawang merah yang ukurannya kecil Ukuran pabrikan Indofutan harganya yang cukup lumayan rendah Harga dari petani untuk bawang merah yang ukurannya kecil Mulai dari Rp 5.000 per kilogram hingga Rp 9.000 per kilogramnya dari para petani Kemudian untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung Mulai dari tanggung kecil, tanggung rata, ataupun tanggung besar Pada harga bawang merah yang ukurannya tanggung Untuk yang tanggung kecil juga cukup rendah Harga dari petani mulai dari Rp 7.000 per kilogram hingga Rp 12.000 atau Rp 13.000 per kilogramnya Untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung dari para petani Serta pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga kesuperan Untuk yang besar hingga kesuperan masih cukup lumayan Harga masih di atas Rp 10.000 per kilogram Jadi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga kesuperan Mulai dari Rp 13.000 per kilogram hingga Rp 16.000 atau Rp 17.000 per kilogramnya dari para petani Mungkin ini penyebabnya di beberapa daerah di daerah merbes yang banjir Sehingga menyebabkan untuk harga bawang merah yang turun cukup drastik sekali Terus untuk kondisi harga ditaripan para penebas atau harga tutulan para penebas yang juga mulai menurun Saat ini untuk taripan para penebas mulai dari Rp 6.000 atau Rp 7.000 hingga Rp 12.000 per kilogramnya Untuk harga ditaripan para penebas pada saat ini Untuk kondisi harga benih masih cukup lumayan stabil Pada harga benih atau harga bibit bawang merah yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam Benih atau bibit bawang merah dari mrebes Harganya masih di kisaran Rp 33.000 hingga Rp 40.000 per kilogram Dan untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari varietas ngajuk Atau bisa dikatakan untuk pauji maupun Thailand Harga rata-rata yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam Mulai dari Rp 25.000 hingga Rp 35.000 per kilogramnya pada saat ini Untuk informasi harga benih atau harga bibit bawang merah ngajuk yang siap tumbuh Untuk informasi lebih lanjutnya Bisa hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telpon seluler Kemudian untuk informasi pada harga bawang merah pasokan Atau harga bawang merah masuk ke lapak pasar Yang mana seperti biasa Untuk kondisi harga di lapak pasar Induk Ramacati Jakarta pada harga bawang merah hari ini Untuk saat ini harga bawang merah di pasokan pasar Harganya cukup lumayan stabil Atau harga untuk di lapak-lapak pasar Induk Ramacati Jakarta Harganya stabil masih seperti kemarin Karena harga pasokan saat ini masih Rp 23.000 per kilogram pada harga rata-rata pasokan di pasar Induk Kemudian untuk harga bawang putih yang mulai merangkak naik Saat ini bawang putih naik lagi sekitar Rp 1.000 per kilogram Harga pasokan pada bawang putih mencapai Rp 30.000 per kilogramnya Untuk kondisi harga pasokan pada bawang putih hari ini Kemudian selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran Yang mana ini semoga menjadi pandangan untuk para pengecer Untuk bawang merah harga eceran rata-rata Rp 38.000 per kilogram Eceran tertinggi masih Rp 45.000 per kilogram Untuk harga eceran terendah bawang merah sekitar Rp 30.000 per kilogram pada hari ini Untuk harga eceran bawang putih Yang mana eceran rata-rata bawang putih Rp 30.000 per kilogram Eceran tertinggi mencapai Rp 40.000 per kilogram Serta pada harga eceran bawang putih Untuk harga terendahnya Rp 25.000 per kilogram pada hari ini Kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini Mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta Rp 29.000 per kilogram dengan pasokan 116 ton Atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta Terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan Rp 28.000 per kilogram pasokan 58 ton Untuk pasar Caringin Bandung Rp 28.000 per kilogram Pasar Induk Jepitung Bekasi Rp 29.000 per kilogram Pasar Johar Semarang naik Rp 1.000 per kilogram hingga Rp 30.000 per kilogram pada harganya Dan pasokannya juga naik 58 ton Menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah Seperti di pasar bawang merah Magelang Kemudian pasar legi Surakarta maupun di Yogyakarta Untuk harga pasokan bawang merah Harganya memang Rp 30.000 per kilogram untuk harga rata-rata pasokan Terus untuk informasi dari Jawa Timur Seperti di pasar Sukomoronganju Pasar bawang merah Malang Dan pasar bawang merah di Probolinggo Serta pasar pabean di Surabaya Harga rata-rata untuk di Jawa Timur Harga pasokannya Rp 28.000 atau Rp 29.000 per kilogram pada hari ini Di pasar Indujakabaring Palembang Rp 30.000 per kilogram Pasar pembangunan Pangkal Pinang Rp 35.000 per kilogram pasangan 8 ton Untuk di pasar Metro Bandar Lambung Rp 30.000 per kilogram Pasar Besar Palangkaraya Rp 38.000 per kilogram Dan di pasar 5 Banjarmasin Rp 30.000 per kilogram dengan pasokan 100 ton Itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini Semoga bermanfaat Keberetani, Petani Indonesia, Pasti Jaya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!